Kondisi jalan penghubung antar desa Kire, desa Lumu, dan desa Salumanurung memujuk tengah rusak parah. Masyarakat pun meminta perhatian dari pemerintah. Jalan penghubung tiga desa yakni desa Lumu, desa Salumanurung, desa Budong-Budong, Kabupaten Mamujuteng, rusak parah, usai diguyur hujat. Jalanan terlihat bak kubangan kerbal. Kendaraan roda dua dan empat sulit mengakses jalan ketika memasuki musim penghujan, dikarenakan kondisi jalan yang licin dan berlubang serta berlumpur. Akses utama warga tersebut sudah lama rusak, namun tak kunjung mendapat perhatian serius dari pemerintah. Beberapa masyarakat sudah sering terperosok ke kubangan saat melewati jalan tersebut. Lebih 10 tahun, masyarakat merasakan akses jalan seperti ini. Mirisnya lagi jalan tersebut sering dilalui pelajar karena terdapat banyak sekolah di wilayah tersebut. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan jalan yang sudah sangat rusak tersebut karena menjadi akses utama masyarakat, khususnya masyarakat pesisir kire dan lumu. 10 tahun lebih tidak pernah dikesentuh. Waktu dulu, masih zamannya Al Malik, pernah di asfal ini. Tapi itu asfal istilahnya di sini, asfal tentengan, ya sangat rusak. Kalau dibandingkan dengan jalan-jalan yang lain, jalan-jalan terang, jauh lebih bagus daripada kita sekarang peribumi yang ada di pantai. Terutama pantai ini sangat ketinggalan. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainews melaporkan.